Selamat pagi semuanya Secara online Dapat memberi komentar Selamat pagi, selamat beribadah Untuk kita semua, puji Tuhan Haleluya, pagi hari ini adalah pagi yang indah Sebab kita tahu adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia Sangat biasa Memelihara kehidupan kita Oleh sebab itu, saja kita untuk sama-sama Menaikan pujian syukur kita Kepada Tuhan Allah yang memegang Kendali dan setiap musim kehidupan ini Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Karena engkau mengizinkan kami untuk ada di pelataranmu Tuhan Tempat yang kudus Untuk kami yang hina ini Tuhan Engkau yang tidak pernah memandang Kami rendah Engkau yang senang tiasa mengangkat kami Tuhan Untuk senang tiasa layak dan kudus di hadapan Oleh sebab itu kami mau bersyukur kepada engkau Kami mau menyembah engkau Mengagungkan engkau Terimalah setiap sembah kami ya Tuhan 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 Terima kasih, terima kasih Terima kasih, Tuhan Selalu baru ramahku, bagi hidup kami, Tuhan Terima kasih, terima kasih 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 Tuhan untuk pagi hari ini Kami siap dan kami rindu Untuk menyembah engkau Di dalam nama anakku Yesus Kristus Setiap daripada kita semua Yang rindu dan siap untuk menyembah Tuhan Sama-sama katakan Amen, Amen Dan naikkan syukur Suara-suara yang buat Tuhan Come on Hallelujah Come on PSI Berikan suara-suara yang lebih maria lagi Buat Tuhan Yesus PSI kita percaya Bahwa dia adalah kekuatan kita Amen Dia segalanya Dia adalah satu-satunya jalan Dan kebenaran yang hidup Setiap suara-suara yang lebih maria lagi Suara-suara yang lebih maria lagi Kau di segalanya Kau kebenaran yang selaku pegang Kau keyakinanku Untuk sinar ku terang Yesus Tuhan ku Yang berkuasa atas ku Hidup ku takkan sama Hidup ku takkan sama Kau tahu sungku Kau kebenaran yang selaku pegang Kau keyakinanku Kau kebenaran yang selaku pegang Yesus Tuhan ku Yang berkuasa atas ku Hidup ku Hidup ku takkan sama Hidup ku takkan sama Ya Tuhan Ya Tuhan Hidup ku takkan sama 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 Haleluya V.I.C He is the reason that we live He is the reason that we praise today Come on V.I.C Surahkan Haleluya Haleluya Come on In my life I'm at your feet Because everyone there on my knee I talk to you and you are always there Troubled times it is you I see I put you first that's all I need I'm loyal all to you One way Jesus You're the only one that I do need for One way Jesus You're the only one that I do need for Come on V.I.C Clap your hands You are always, always there Every how and everywhere There's a bosom being within me You will never, ever change Yesterday, today the same One way Jesus You're the only one that I do need for One way Jesus You're the only one that I do need for Hanya kepada Yesus sajalah jalan-jalan kebenaran dan hidup Katakan Amen Haleluya Haleluya Come on Declare this V.I.C The truth and the life I live by faith and not by sight for you We're living for you Jesus Living all for you You are the way Jesus You are the way the truth and the life I live by faith and not by sight for you We're living all for you You are the way the truth and the life I live by faith and not by sight for you We're living all for you You are the way the truth and the life I live by faith and not by sight for you I live in all for you You are the way you are the truth You are the way the truth and the life I live by faith and not by sight for you You are the way You are the way Truth and the life If our faith and not by sight For you We're living out for you Keep that One way Jesus You're the only one that I do One way Jesus You're the only one that I do One way Jesus One way Jesus You're the only one that I do One way Jesus You're the only one that I do Hallelujah Shout it Hallelujah Don't come in the hand and hit us to heart Thank you Lord Jesus Hallelujah 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 Engkau satu-satunya alasan kami untuk hidup Tuhan Kebenaranmu yang membenarkan kami semua Tuhan Yes Kau bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami Thank you Jesus Thank you Jesus Pencipta segala yang ada Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Tiada yang lain hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia semua bergoca Tak tergoyahkan kau Tetap Allah Betapa dasyat engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Alami hidupku Tidak ada yang lain hanya engkau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia semua bergoca Tak tergoyahkan kau tetap Allah Tidak ada yang lain hanya engkau Kami maaf sebabku Tuhan Sebab kau Allah yang setia Perku yang mulia Tuhan Ku sembahmu Kuma puji-Mu Tuhan tentu Kami sembahkan Tuhan Aku sembah Entah di Jesus Manya engkau Tuh manis hidupku Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya kau Tuhan Selamanya kau Tetap alam Walau dunia Semua bergoda Tak tergoyakan Kau tetap alam Ku sembah Engkau Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya kau Tuhan Semanya kau Tetap alam Alam dunia Semua bergoda Tak tergoyakan Kau tetap alam 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 Selamanya kau Selamanya kau tetap alam Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Kau tetap alam Kau tetap alam Kau tetap alam Tidak ada yang lain 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 Kau tetap alam Di setiap pikiranku Up kemudahan mu Dan perbuatanku Di setiap perbuatanku Biarlah ada Kasimu Serupa dengan gambaranku Biarlah pindahmu hidup di dalamku Kau lah hidup yang baru Biarlah pindahmu mengalir Di jalanku menghidupkanku Kau manapun Tuhan bawa langkahku Ku kancarkan selalu pasimu Tuhan ada Disiap langkahku Tuhan ada Disiap nafasku Kami rindu Tuhan dalam setiap laku kami Dalam setiap perkataan kami Kami memuji-Mu Kami mengakui Engkau Tuhan Disiap perkataanku Biarlah ku memuji-Mu Di setiap pikiranku Untuk kemuliaan-Mu Disiap perbuatanku Biarlah ada kasihmu Serupa dengan gambaranku Di setiap pikiranku Biarlah ada kasihmu Benar di setiap pikiranku Hidup di jalananku Bawa hidup yang baru Kiarlah doangku menalir Di dalamku Menghidupkanku Kemarapun kau bawa Tuhan bawa langkahku Ku katakan selalu kasihku Tuhan ada Disiap langkahku Kau ada Tuhan disintuku Tuhan ada Disiap langkahku Semuanya bernafas, puji dia Biarlah firmanmu Hidup Di dalamku Bawa hidup Yang baru Biarlah Ruhmu Mengalir Di dalamku Menghidupkanku Kau Kau manapun Tuhan bawa langkahku Ku katakan selalu kasihku Tuhan ada Disiap langkahku Tuhan ada Disiap langkahku Disiap langkahku Tuhan ada Di tiap perkataanku Kau ada di setiap pikiranku Dan segnal perbuatanku Biar semua memuliakanmu Semua yang ada padaku Memuliakanmu Kami cinta firmanmu Tuhan Kami rindu akan rohmu Inilah umatmu yang mengasihimu Bawa kami padamu Tuhan Yesus juru selamatku Jauhkanlah daripada kami Injil yang lain Tuhan Jauhkanlah daripada kami Yesus yang lain Bawa kami kepadamu Yesus juru selamat kami yang naik ke atas kayu salib Yang menyelamatkan kami Yang tebus dosa kami Engkau lah yang kami sembah Tuhan Kami selamanya mengucap syukur Buat tentunan firman dan rohmu Tuhan Kami butuhkannya lebih dari apapun Tuhan Ku cintakan firmanmu Dia tungtunku padamu Selamatkan firman dan rohmu Tuhan Ku cinta akan rohmu Jatuhkan firman dan rohmu Tuhan Jatuhkan firman dan rohmu Tuhan Ku cintakan firmanmu Tuhan Ku cintakan firman dan rohmu Tuhan Jatuh-tutku memenuhi Selamat malam Tayuh-tutku Ku cintalah padamu Jatuh-tutku padamu Selamanya kau tinggal dalamku Jatuh-tutku hidup di dalamku Jatuh-tutku padamu Jatuh-tutku padamu Jatuh-tutku padamu Kamarapun Tuhan, Tuhan langkahku Tuhan juga selalu kasih Tuhan Tuhan langkahku Di siap langkahku Tuhan langkah, Tuhan langkah Di siap nafasku Tuhan langkah Di siap nafasku Tuhan ada Di siap nafasku Tuhan ada Tuhan ada Tuhan ada Di siap nafasku Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Tuhan Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Tuhan 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sama seperti apa yang kita sudah nyanyikan tadi. Kita belajar untuk menganalisa segala sesuatunya yang kita dengar. Itu lewat firman Tuhan. Karena cuma firman Tuhan satu-satunya dasar yang benar. Yang bisa kita jadikan dasar di dalam kehidupan kita. So how to unworth it? Firman Tuhan katakan di Lukas 12 itu satu perikop yang satu pasal tentang berbicara tentang pengajaran Tuhan ke murid-muridnya. Pengajaran Yesus ke murid-muridnya tentang gimana caranya untuk tidak menjadi khawatir. Di situ dikatakan di Lukas 12 ayat 7 saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu janganlah takut kalian jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan jumlah helai rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Nah beberapa hari yang lalu saya ada lihat di search Instagram. Gambar seperti ini dari KS Lee kalau yang sering lihat ya. Dikatakan terharu gak hal-hal yang penting buat kamu itu penting juga buat Tuhan. Gak ada yang receh, gak ada yang remeh gitu buat Tuhan. Nah sebenarnya orang-orang yang ada di sini kita tuh gak kebal sama yang namanya masalah tentang keuangan dan segala macem gitu. Ya kadang sekelas siapa ya yang mungkin, mungkin Kak Dimas ya yang kita ngeliat kalau di Instagram kehidupannya kayak fine-fine aja. Tapi ya pergumulan Kak Dimas juga ada gitu. Mungkin kalau kita ngeliat Kak Dimas, mungkin kalau di Instagram pergumulannya cuma liburan kemana, Natal tahun baru ini gitu ya kan. Kapan, naik flight apa gitu-gitu. Tapi sebenarnya Kak Dimas juga mempunyai pergumulan. Nah jadi semuanya punya pergumulan gitu. Nah kan kadang sebagai manusia, kita tuh pada umumnya mungkin bisa kena musibah, kena tipu, kena ya namanya manusia ya bisa tiba-tiba dibebanin utang gitu sama orang-orang gitu. Nah siapa juga yang mau, kadang-kadang kita juga bisa kayak Daud ya yang di Masmur 43 tuh minta Tuhan bela gitu, Tuhan tolong bukan salah saya gitu-gitu segala macem. Nah tapi kalau jalan dengan caranya Tuhan itu beda ya. Ada distinction aja dan kita bisa tiba-tiba ngerasain dan mensyukuri bahwa ada million little miracles yang bisa kita syukurin lewat kejadian itu gitu. Kita mungkin punya utang, habis ditipu, perlu bantu sodara atau orang tua, kadang juga kita udah ngencengin ikat pinggang nih Tuhan biar gimana nih caranya gitu ya kan. Untuk bisa semua ter-cover gitu. Tapi here's the reminder, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita yaitu lewat perpuluhan dan persembahan. Senang banget waktu masuk Yaisi, pertama kali Kak Rey tuh sempet ngeluarin satu kalimat yang paten abis. Kak Rey sempet bilang kayak gini, yang penting itu perpuluhan. Kalau misal kamu belum bisa kasih perpuluhan, gak apa-apa gak usah persembahan. Dan it changes most of us yang denger. Ternyata lewat perpuluhan itu Tuhan minta kita untuk menjaga hati kita. Dan sadarlah bahwa justru di momen itu ya, momen kayak kesusahan kita, kesulitan kita, momen through the fire istilahnya. Kita perlu yang tadi, kita perlu tetap mengembalikan perpuluhan. Karena itu bukan milik kita, itu punya Tuhan. Dan untuk, kenapa sih Tuhan mau kayak gitu? Ya karena untuk ngejagain hati kita, otherwise kita bisa balik ke dosa lama kita dan segala macem. Itu cuma buat ngejagain hati kita doang. Dan itu udah terbukti. Nah kita jadi bisa kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan siapa yang nemenin kita tiap hari lewat momen through the fire ini. Dan dia yang gak pernah ninggalian anak-anaknya, dia juga pasti yang akan kasih tau kita jalan yang di atas segala jalannya tuh. Di atas segala jalan kita. Sama seperti yang Yesaya 55 ayat 7-9 katakan, ini saya cuma quote saja, ini parafrase ya. Dari ada Alkitab terjemahan khusus untuk Gen Z. Dia bilang kayak gini, ya Tuhan bilang di parafrase kan seperti ini, my thoughts are on a whole different level than yours. Jadi kalau misalnya mungkin untuk selesain permasalahan itu, kesulitan yang kita hadapin, kekhawatiran yang kita hadapin, kita udah pake jalan kita sendiri. Tapi sebenernya Tuhan tuh punya thoughts different level than ours. Dan tinggal kita perlu ngikutin arahannya, mau atau enggak, berserah untuk ngikutin dan taat gitu sama apa yang dia katakan. Obedience itu is our responsibility, the outcome is God's. Dan apa sih yang perlu kita taatin, yaitu Maliaki 3 ayat 8. Dikatakan bahwa kadang kita suka neglect giving our thanks and offerings ya. Jadi diingetin lagi bahwa kita enggak boleh untuk ngelupain itu semua. Dan kita benar-benar perlu belajar untuk submit hati kita ke Tuhan. Pada saat mungkin tadi teman-teman dan saudara-saudara BACFam ini mendengar kata-kata tentang kitab Maliaki, mungkin kayak ada yang kupingnya agak-agak, wah ini apa lagi gitu ya. Tapi kita mau sama-sama belajar bahwa kitab Maliaki itu bukan senjata yang dipake gereja untuk menarik uang jemaat. Tapi kitab Maliaki adalah hikmat dan guidance dari Tuhan yang kalau kita bisa taat itu kita bisa hidup berkemenangan dengan caranya Tuhan gitu. So stop being victimized dan tinggalkan pikiran yang enggak benar, jalanin hidup kita dengan kebenaran dan minta hikmat Tuhan. Itu pasti jalannya dia di atas jalan-jalan kita gitu. Nah balik lagi ke gambaran tadi, kalau misalnya kita balik nih semua, kan hal-hal yang penting buatmu, penting juga buat Tuhan. Kalau kita balik, hal-hal yang penting buat Tuhan, buci sejaga hati, penting juga enggak buat kita. Oke mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendapatkan pemahaman dan pengingat yang baru ya Bapak. Bapak untuk kami dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan caranya Tuhan. Bapak terima kasih untuk wisdom daripadamu, hikmat daripadamu ya Bapak. Tolong pimpin kami dengan kebenaran yang datangnya daripadamu Tuhan. Pimpin kami setiap hari untuk kami bisa terus selalu berjalan denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami memberikan hati yang baru untuk kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke mari sama-sama kita siapkan persembahan kita, saudara dapat mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan pemberian lainnya melalui QR Code yang terdapat di layar depan atau pada layar saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Bagi saudara yang memberi secara cash atau tunai, saudara dapat mengangkat tangan agar asyir oke ada di depan, satu boleh minta tolong asyir untuk membantu agar asyir dapat memberikan ampla persembahan dan setelah selesai ibadah saudara dapat menyerahkannya kepada asyir yang bertugas di meja resepsionis. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara dan selanjutnya kita sama-sama saksikan PIC News. A very happy Sunday to you PIC, senang sekali kita dapat bertemu lagi. Saya Janli Aro and this is PIC News for this coming year. Pertumbuhan saudara adalah prioritas. Itulah sebabnya kami berkomitmen untuk dapat menemani perjalanan iman saudara melalui setiap program dan komunitas yang ada di PIC. Pengenalan akan Tuhan serta pertumbuhan iman tidak hanya terjadi di momen ibadah saja. PIC mengajak saudara untuk aktif membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui aplikasi YouVersion. Di mana saudara dapat menjadikan PIC sebagai home church untuk dapat terkoneksi satu sama lain. PIC memiliki ibadah tengah minggu yaitu EPIC Experiencing Power in Christ dan bukan sekedar nama saja karena ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang diberkati melalui doa, penyembahan, serta perunungan firman Tuhan. Church, please note bahwa hari Rabu, tanggal 10 April, EPIC ditiadakan karena bertepatan dengan libur hari raya Idul Fitri. PIC Fem, setelah mendapatkan pembekalan dalam penderitaan, di bulan April ini kita akan bersama-sama diajar tentang ketakunan dan ketahanan menghadapi tantangan zaman dengan kuasa firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. So, mari persiapkan diri kita untuk bersama-sama berjalan through the fire. Next week, Pastor Dimas Wibisono is in the house to deliver God's heart for all of us. For all young people, Zil Sunday Experience is coming with the team still ain't no fun every Sunday at 1.30pm. Come and join every Zil service, cause it's still gonna be fun. Come on, Zil! This afternoon, our beloved brother Samuel Rusli will be sharing to open the new series. TIC, Mendidik dan Membesarkan Generasi adalah tanggung jawab kita bersama. So, kami rindu untuk dapat melayani setiap anak agar dapat mengenal dan mengalami Tuhan di usia sedini mungkin melalui SPARKS. Ibadah SPARKS akan diadakan setiap 2 minggu sekali jam 10 pagi. Berikut jadwalnya. 14 April, SPARKS akan dilayani oleh Kak Kezia Rupu. SPARKS 28 April akan dilayani oleh Kak Christine Tahapari. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Kakak Christine atau lewat Instagram at HelloSparks. It is said that time flies when you're having fun. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan PIC Anniversary yang ke-9. Sekaligus memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Arizul Karnain from City Harvest Church, Singapura. Oh, even better, akan ada 2 ibadah perayaan anniversary ini, yaitu jam 10 pagi dan 1 siang. PIC Family, our Bible study program, yaitu School of Our Life is Back. Untuk periode kali ini, Soul akan dimulai pada tanggal 23 April sampai 28 Mei setiap hari Selasa. Yuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara dapat mendaftar di Linktree dan memilih sign up for Soul. Terima kasih telah menonton! Fans, please stay connected, follow us on our social media, and visit our website on pillarsinchrist.org That's all for today, happy Sunday, and give it up for Pastor Ray Fernando. Haleluya! Saudara bersuka cita hari ini, amin? Oke, sekali lagi yuk kita katakan haleluya 3x2, 3. Haleluya! 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Alright, kalau Instagramnya KD juga penuh dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa ya. Kalau enggak lari sama iklan pencarian jodoh, kayak gitu ya. Oke. Oke, saya ingin tambahin lagi buat saudara-saudara kemarin ada yang nanya, Kak, aku juga mau tote bag-nya, gimana dong? Nah, kemarin di rapat pastoral kita udah sepakat nih. Nah, saudara-saudara semua bisa isi link yang ada di sini. Semua bisa isi link yang ada di sini, baik yang sudah join PIC Family, atau sudah join ministry bisa isi bagian yang lebih spesifik. Kecuali yang baru pertama kali, taruh di klik di link 3 di bagian teman baru atau yang baru pertama kali datang. Tapi kalau sudah join ministry, yang PIC Family, saudara bisa klik di link 3 dan daftarkan nama saudara di sini. Setelah itu tunjukkan hasil link saudara dan dapatkan tote bag ini di PIC Merchandise yang ada di belakang. Oke, so sekaligus sensus penduduk PIC ya. Oke, jadi please semuanya, karena kemarin ternyata ada pastoral yang gak pernah isi link 3 juga gitu kan. Jadi saya pikir, oh masih jemaat PIC atau enggak kayak gitu kan. Oke, ya so semuanya harap mengisi link 3-nya dan dapatkan tote bag-nya. Oke, so hari ini kita masuk ke satu tema yang tadi udah dikatakan dalam PIC News tentang satu hal yang masih gak enak kedengarannya buat kebanyakan orang Kristen. Masih gak terlalu enak karena kemarin kita masuk di bulan Maret, kita raya Jumat Agung Pasca. Kita temanya Not Your Comfort Zone. Dan di bulan April ini ternyata belum selesai juga. Temanya ambil dari lagu yang populer di zaman tahun 80-90-an ya. Tapi ini benar-benar bisa menggambarkan apa yang kita alami sebagai orang percaya. Kita gak pernah kebal dengan yang namanya tantangan di dunia ini. Kita semua pasti mengalami tantangan, amin. Gak semuanya hidupnya baik-baik saja ya. Kalau ada orang bilang, wah kalau ikut Tuhan Yesus bakal baik-baik aja terus hidupnya. Ya, saudara hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti itu ya. Tapi saudara harus benar-benar bahwa tantangan pasti kita hadapi. Tapi bersama dengan Yesus meskipun lewat api sekalipun. Meskipun lewat badai sekalipun. Kalau kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Tuhan. Kalau kita mengerti dengan baik, mengerti dengan benar siapa Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan bisa jalan melewati setiap tantangan dan cobaan kehidupan kita. Amin. Yang sedang saya katakan, amin. Katakan sama saya, through the fire. Pakai nada, through the fire. Nah itu dua tiga. Oke. Oke, ayat yang kita ambil di alaman 2 Thessalonica 2, ayat 15 sampai 17. Dua Thessalonica 2, ayat 15 sampai 17. Saya baca buat saudara. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapak kita yang dalam kasih karunianya telah mengasihi kita dan yang telah mengandugrahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. PIC, selama bulan April ini, setelah kita merewati Jumat Agung dan Pasca, cerita kehidupan kekristianan, dalam sejarah kekristianan itu gak berhenti cuma sampai Yesus bangkit gitu aja. Tapi kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit, kemudian dia naik ke sorga, dia memberikan kuasa roh kudus kepada murid-muridnya, dan setelah itu ada sejarah gereja yang bertumbuh. Ya, gereja mula-mula bertumbuh. Dan kita tahu bahwa waktu gereja bertumbuh dengan pesat dan luar biasa, berjalannya gak mudah begitu saja. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penderitaan yang mereka alami. Bahkan tahu gak saudara bahwa setelah Yesus bangkit, setelah Yesus bangkit, mulai langsung ada pertentangan. Dengan segala macam konspirasinya, mereka berusaha menyebarkan berita hoaks bahwa Yesus gak bangkit. Bahwa orang lain yang bangkit. Yesus gak bangkit. Dan bahkan dikatakan di Alkitab tertulis, orang-orang farisi membayar serdadu-serdadu untuk menyebarkan berita bohong tersebut. Sejak awal kemenangan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan dia, bagi kita orang Kristen, orang percaya sudah menghadapi yang namanya tantangan. Amen. Yang namanya penderitaan saudara bukan cuma kurang duit, bukan cuma saudara sakit enggak, itu mah cetek aja. Tapi benar-benar pertentangan atau perlawan terhadap iman yang kita pegang, itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita sama-sama bisa belajar tekun, bertahan dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan buat kita. Amen. Makanya sepanjang bulan April ini, topik kita bicara soal perseverance and endurance, tentang ketekunan dan ketahanan atau tentang kekuatan. Katakan sama saya, ketekunan dan kekuatan. Dua, tiga. Ketekunan dan kekuatan. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau cuma masalah-masalah dunia kehidupan, itu hal yang kecil bagi Tuhan. Tapi di zaman kita, di generasi kita ini, tantangan terbesar kita seperti di awal tahun saya katakan, bukan cuma soal apa yang kita alami dalam tubuh kita. Tapi bagaimana di generasi ini kita mengalami tantangan terhadap iman yang kita percaya dan iman yang kita pegang. Amen. Bahkan saya katakan di awal tahun kemarin bahwa kejahatan di akhir-akhir ini bukan seperti kelihatan kejahatan lagi. Tetapi semuanya nampaknya seperti baik. Tapi yang baik belum tentu benar. Amen. Kebaikan belum tentu kebenaran. Jadi bagaimana kita di generasi ini bisa bertahan menghadapi yang namanya tantangan-tantangan iman buat kita di generasi ini. Saya lahir dan besar dari keluarga yang lahir besar udah di GPDI, saudara. Buat teman-teman yang gak tahu, yang bukan asalnya dari GPDI, Gereja Pantai Kosa di Indonesia. Sudah tahu bahwa Gereja Pantai Kosa di Indonesia itu, ini ada papanya Kasusani, tahu di GPDI di Medan. Tahu banget bahwa kita GPDI itu kencang banget dengan pengajar yang namanya akhir jaman. Kita di sekolah Alkitab, satu orang satu maju ujian gambar peta jaman. Kalau salah tahun, salah angka, wah gak lulus gitu kan. Bahkan gak dianggap Pantai Kosa dan gak dianggap GPDI. Harus ngelotok banget yang namanya peta jaman. Nah dari kecil udah sering dengar itu. Nah berapa banyak saudara-saudara semua yang pernah waktu itu hidup di tahun 80-an, 90-an, kalau baru lagi 90-an. Atau mungkin di tahun 2000-an, sering dengar-dengar hotbat tentang akhir jaman. Wah bentar lagi Tuhan Yesus datang. Bentar lagi Tuhan, oh nanti akan ada penganiayaan, inilah, itulah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan berita tentang Tuhan Yesus sebentar lagi datang, bukan cuma tahun 70-80, enggak. Dari bahkan awal Gereja Mula-Mula, itu udah mulai. Bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Sekarang umur 52 tahun, dari pertama kali saya dengar hotbat itu, Tuhan Yesus belum datang-datang nih. Tapi berapa banyak teman-teman pernah dengar berita-berita di media masa, bahwa ada banyak perkumpulan-perkumpulan orang percaya yang kemudian jadi sebuah sektor. Mereka percaya bahwa Tuhan mau datang tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Kumpul-kumpul Tuhan enggak jadi datang, eh bunuh diri masal. Atau ada banyak. Saya baru ketemu saudara sepupu saya, pas Imlek kemarin ketemu. Dia bilang, Kak, aduh, kakak kenalkan sepupuku yang ini, dari sepupu dari suaminya. Iya tahu. Dia udah enggak mau kerja lagi, Kak. Hah? Terus pabrik gimana? Udah, pokoknya dikasih aja, dia enggak mau kerja lagi. Kenapa? Pokoknya dia ikut kumpulan, ikut kumpulan orang percaya, yang percaya bahwa Tuhan Yesus tanggal sekian, tahun berapa, udah enggak datang lagi. Udah mau datang, dan dia enggak perlu kerja lagi. Jadi sekarang dia, anaknya, istrinya, dia enggak kerja sama sekali. Terus makanya dari mana? Enggak tahu, Kak. Pokoknya. Mereka enggak mau kerja, karena berpikir Tuhan Yesus enggak mau datang. Saya waktu refleksi cerita di Thessalonica, eh ternyata cerita ini mirip-mirip banget dengan apa yang terjadi di jemaat di Thessalonica pada waktu itu. Mereka mengalami kegelisahan, kegalauan tentang hari Tuhan. Padahal mereka adalah jemaat yang taknya benar-benar bertumbuh luar biasa. Sekelompok orang Yunani dan orang Yahudi yang percaya Yesus, dan mereka memproklamirkan dengan berani bahwa Yesus adalah Raja. Sehingga kekaisaran Romawi merasa agak terganggu dan mulai saat itu jemaat di Thessalonica itu mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan penderitaan yang mereka alami itu semakin buruk. Dan jemaat di Thessalonica menjadi sangat ketakutan dan kebingungan perihal kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Thessalonica. Teman-teman, saudara semua bisa baca dari satu Thessalonica dan dua Thessalonica tentang bagaimana keadaan jemaat Thessalonica. Sehingga Paulus perlu memberi surat ini dia untuk menghibur orang percaya baru di gereja tersebut yang di Ania, yang mengalami Ania. Bahkan menasihatkan mereka untuk hidup disiplin dan kerja cari nafkah. Karena ada banyak orang yang sudah juga berhenti. Jadi fenomena ini tidak hanya di akhir-akhir di jemaat ini, sudah dari dulu-dulu sudah terjadi. Bahkan mereka percaya bahwa mereka sudah tertinggal karena hari Tuhan sudah datang. Mereka memiliki kepercayaan yang keliru tentang peristiwa akhir jaman yang berkaitan dengan hari Tuhan. Ya iya sih, penindasan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat Thessalonica tidak terlepas dari adanya yang namanya kesalahan dan kekeliruan. Dalam sebuah masalah, seringkali orang cuma lihat yang terlihat dari luarnya saja. Tapi pada waktu mencoba dibereskan, tidak dibereskan dari akarnya. Dan ternyata, waktu diselidiki oleh Paulus, bahwa penderitaan, penindasan yang dialami mereka tidak terlepas dari adanya kesalahan, kekeliruan, dalam hal yang namanya pengajaran. Bahkan dalam hal ini mereka sudah mulai tersesat, terjebak di dalam kesesatan. Mereka terjebak dari orang-orang yang menolak untuk mengenal Allah dan mentaati Injil Kristus yang sejati. Kalau kita baca lagi 2 Thessalonica 15 dan 17, di dalam kita biasanya sebelum khutbah setiap bulan, kita ada review tentang ayat yang kita akan diskusi, tentang ayat yang akan kita bahas di bulan ini. Dalam diskusi tersebut, kita lihat bahwa sekilas kita mungkin melihat ada, tidak nyambung antara masalah yang dihadapi oleh jemaat Thessalonica dan solusi yang diberikan oleh Paulus. Tidak nyambung. Orang lagi menderita, dianiaya, tapi Paulus nasihatnya seperti ini, kamu sebaiknya bertekun kepada pengajaran yang telah disampaikan para rasul. Makanya dari nasihat Paulus ini kita mengerti sebenarnya Paulus lagi mencoba mengarahkan mereka, kenapa sih akar masalahan penderitaan yang kau alami. mengapa kesesatan merupakan salah satu bentuk penderitaan yang dialami jemaat Thessalonica. Mereka sadar atau tidak sadar? Tapi kesesatan, ketidakmengertian akan keinjil yang sejati mengaburkan seseorang dari pengharapan yang benar di dalam Kristus. Sekali lagi, kesesatan dari injil yang sejati mengaburkan seseorang dari pengharapan yang benar di dalam Kristus. Padahal seharusnya pengenalan akan Allah serta injil Kristus itulah harusnya memberikan penghiburan. Berita tentang kedatangan Yesus bukan bawa orang jadi ketakutan, tapi harusnya membawa sebuah pengharapan dan sebuah ketekunan. Tapi ada berapa banyak setiap kali dengar berita tentang air zaman orang jadi ketakutan. Kita ditakut-takutin sehingga banyak orang memberikan dirinya di baptis karena apa? Takut masuk neraka. Tapi tidak berdasarkan pengertian yang benar. Tidak mengenal akan Allah dan injil Kristus yang sejati. Bukannya terhibur dengan Alkitab tapi ketakutan. Ada berapa banyak orang jadi memberikan dirinya di baptis karena ketakutan. Dan bukan karena benar-benar ingin kenal dan kenal siapa yang dia percaya. Saya tulis di sini, apa yang kita harapkan akan membentuk apa yang kita hidupi. Apa yang kita harapkan akan membentuk apa yang kita hidupi. Dan itulah yang menjadi gaya hidup jemaat Thessalonica karena apa yang mereka harapkan ternyata keliru. Bagaimana jika apa yang kita harapkan ternyata keliru? Tentu saja hal ini akan membentuk cara hidup yang salah. Ketidakmengertian mereka akan kedatangan Yesus yang sesuai dengan injil Kristus yang benar membuat jemaat Thessalonica hidup dengan cara yang salah. pemahaman kita yang keliru tentang Allah yang kita sembah akan membentuk cara hidup yang salah. Pemahaman yang buruk pasti menghasilkan persepsi, pola pikir, motivasi, dan tindakan yang buruk pula. Berapa bulan lalu saya dikasih sama Samsoy buku Gospel Immersion dari Cefon Gasali. Di chapter 2 saya kasih kesimpulan summary dari apa yang ditulis di bagian pertama saja. Dia tulis seperti ini, kekeliruan dalam pengenalan akan Allah dan injil Kristus disebut sebagai distorsi injil. Apa sih itu? Distorsi injil itu seperti ini, meskipun terdengar seperti sebuah kebenaran, distorsi injil muncul karena hanya menekankan kepada ekspresi lahriah dari iman kita dan bukan kepada hal-hal yang menyelamatkan kita. Hanya ekspresi yang lahriah dan distorsi terhadap injil itu terus bermunculan dan berevolusi menjadi berbagai bentuk di setiap zaman dan budaya. Makanya kita lihat ada banyak sekali macam injil-injil yang tidak benar yang beredar. Bukan cuma sekarang-sangat saja. Sekarang memang viral gara-gara apa? Gara-gara sosial media. Zaman-zaman dulu gak ada sosial media. Tapi dari zaman dulu kita lihat Thessalonica ini gak tahu abad keberapa ya. Udah mulai muncul dan itu terus berlangsung setiap zaman setiap culture semua berevolusi berbeda. Berbeda bentuk. Tapi semuanya jadi sebuah distorsi. Kita kenal yang namanya ada injil kemakmuran injil self-help terus apalagi kalau saya buka cuma begini ada injil terapetik baru dengar gue kali ini. injil terapetik injil motivasi dimana kebenaran firman Tuhan bukan kelahir dari Alkitab tapi pendapat manusia didukung oleh ayat-ayat yang gak nyambung sama sekali. Ada injil agamawi tapi di semua distorsi injil tersebut bisa ada dua ekstrim yang lekat dengan orang percaya dan di zaman ini namanya sepertama legalisme dan yang kedua namanya agak susah nih Antoniaminisme Anton Antinomianisme Antinomianisme Belajar dikit ya PIC berdasarkan catatan yang saya terima legalisme adalah pola pikir berdasarkan kepercayaan kalau saya begini kalau saya lebih tahat kalau saya lebih sungguh-sungguh kalau saya menjauhi ini dan ini maka saya akan ini. Semua didorong oleh rasa takut yang membuat kita terjebak dalam perbuatan tanpa mengerti alasan atau bahkan esensi dalam melakukan perbuatan tersebut. Dulu ya dulu hari ini saya pakai kaos putih tapi dulu kaos putih kalau pakai di mimbar sudah pasti dibilang salah harus ke meja putih. Dulu jangankan nonton bioskop di depan bioskop sudah dosa benar ya om ya zaman-zaman dulu ya om ya benar banyak banget karena apa ya perintah Tuhan cuma sepuluh aduh manusia gereja bikin jadi ribuan ya kekristianan didorong oleh rasa takut wah dulu mungkin mama saya nonton online kalau kita gak ke gereja hari minggu jangan harap kita keluar jalan-jalan di rumah aja kenapa takut nanti tabrakan enggak ke gereja hari ini bapak-bapak berapa banyak semua yang di diri dari kecil ayo kamu ke gereja kalau enggak nanti nilai kamu ayo ini legalisme kita ditakut-takutin kenapa ketaatan itu baik disiplin rohani baik saya enggak saya enggak menentang hal-hal tersebut tapi kalau ketaatan rohani dan disiplin rohani dipakai hanya untuk menakut-nakuti hanya untuk mengintimidasi apa bedanya dengan iblis yang datang ke dalam dunia hanya untuk mengintimidasi membunuh dan membinasakan pandangan yang berujung kepada intimidasi ini gak benar pandangan ini tidak berdasar pada kebenaran atau kondisi dasar manusia dan karya kristus yang baru kita rayakan jumat agung dan pascah kemarin lalu apa antinomianisme nah ini ekstrim yang satu lagi jadi dari yang tadi wah ada ekstrim dua satu legalisme yang ini lebih yang ini ekstrim banget anti hukum ya dimana orang kristian berkir karena anugerah Tuhan udah bebasin kita dari dosa saya enggak perlu gini-gini lagi saya enggak perlu disiplin rohani lagi udah saya hidup saya enaknya aja enggak usah berdoa enggak usah puasa enggak usah memberi enggak usah nyembah Tuhan bakal baik-baik aja kasih karunia Tuhan begitu besar bagiku ya ambil lagi kata-kata palus kasih karunia Tuhan cukup bagiku wah dipakai semua ayat Alkitab ya kan saya udah lakukan ini harusnya Tuhan lakukan ini dong ya saya pasti kan saya udah begini ya jadi bener-bener ke ekstrim selanjutnya terus pertanyaannya gimana solusinya buat kita di generasi ini yang dibombardi dengan sosial media dan banyak ajaran-ajaran yang tidak benar tidak berpusat kepada Injil Kristus yang sejati bagaimana kita harus bergerak saat ini ini yang jadi tantangan kita di generasi ini karena begitu banyaknya distorsi Injil yang kita dengar sehingga banyak orang kehilangan yang namanya pegangan hidup yang sesungguhnya dan kalau orang udah gak punya pegangan hidup yang sesungguhnya apa yang dirasakan kemudian dia kehilangan yang namanya rasa damai galau kehilangan sukacita makanya saya suka sekali kalau setiap kali mau khotbah saya tanya ada sukacita di hari saudara haleluya karena kalau kita gak berpegang kepada pegangan yang sesungguhnya pegangan hidup yang sesungguhnya kita pasti kehilangan rasa damai dan sukacita bahkan distorsi Injil menyebabkan perpecahan di antara tubuh Kristus yang sekarang semakin menggila buat saya dan inilah yang menjadi tujuan dari si iblis dia ingin memecah belah kita kayak company David Edimpera gitu kan sukanya belah-belahin kita gak sedikit berapa banyak saya saya baca satu postingan ya postingannya kayak gini mungkin kalau yang bikin postingan denger gak apa-apa ya ya coba ceritain paling gak kalian pernah deh satu kali dalam hidup kamu mengalami pengalaman toksik di gereja waduh ribuan loh gue pernah begini 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 wah di gereja seperti ini itu generasi yang kita halami sekarang ya buat yang masih pakai gaya legalisme dan menimidasi saudara kita harus bertobat sebagai gereja kita harus bertobat karena seringkali gereja salah kaprah dan di generasi ini generasi yang makin pinter ya mereka lebih bisa melihat contoh hidup daripada sepatu sekedar peraturan makanya orang tanya di PIC ada peraturan apa saya selalu bilang gak ada peraturan sih Alkitab dasar apapun yang kita lakukan dan kerjakan ya fondasi di situ karena banyaknya hal yang salah kaprah dan distorsi daripada Injil ini tidak sedikit yang kemudian mulai mundur dari Tuhan berapa yang sudah pernah alami ini dikecewakan oleh gereja dikecewakan oleh pemimpin rohanimu Cindy dulu sempat udah gak percaya sama yang namanya orang Kristen apalagi pria Kristen halah waktu dia kenalan sama Kari dia bilang satu lagi nih orang Kristen pakai-pakai nama Tuhan dan lain-lain sebagainya zaman dulu saking kecewanya dia mungkin gak percayaan dia kalau lagi datang ke gereja hari Minggu dia ke gereja mana aja yang dia sempat lewat ya gereja mana aja tapi kalau pendetanya udah mulai ngomongnya keras kasar tengah hutbah dia pergi segitu kesalnya dia karena dia mengalami kecewaan dari pemimpin-pemimpin gereja dan orang-orang yang dia tadinya kagumi tapi sebenarnya mulai mundur puji Tuhan ketemu Raymond Fernando yang ini ya enggak 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 puji Tuhan ketemu Tuhan Yesus ya ketemu Tuhan Yesus salah kan jadi memuji diri sendiri kan tapi banyak banyak berapa banyak saudara pernah mengalami mundur dari Tuhan jujur boleh angkat tangan kecewa sama gereja dan lain-lain banyak kan disini mulai mundur dan timbul orang-orang yang kemudian menyebut diri mereka spiritual but not religious tapi saudara harus follow Instagram SBNR oke ada berada banyak juga akhirnya ya kalau jadi orang baik aja mungkin masih masih oke ya masih punya kesempatan tapi ada yang jadi agnostik ada juga yang jadi ateis bahkan lebih parah banyak yang jadi satanis ya gak percaya Tuhan lagi ah jadi PIC apa yang harus kita percaya sekarang apa yang harus kita pegang ya apa yang saudara harus percaya apa yang harus saudara pegang kalau kita baca dua tes solonika tadi coba kita baca atas dua ayat di atas ayat 13 dan ayat 14 ya dikatakan kayak gini akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sebab dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai ayat 14 untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita dan ayat 15 yang tadi kita udah baca sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami so disini Paulus meminta pada jemaat di Tasalonika untuk menghadapi penderitaan yang mereka alami aku boleh minta tolong dua fan ini matiin ini udah agak beku nih di sebelah sini meskipun pakai sweater through the fire ya tapi through the fan gak kuat itu di depan udah begini semua seni udah dikit lagi udah ke toilet nanti nah thank you Yogi oke ya so Paulus meminta pada jemaat di Tasalonika di tengah penderitaan mereka nasihatnya kayak gini guys kalau ngomong kayak bahasa ini ya ini loh solusinya senantiasa berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang telah kamu terima pertanyaannya mungkin saya ditanya juga ajaran yang mana nih di Youtube sosial media banyak banget ajaran-ajaran ajaran yang mana nih Paulus gak kasih tau juga di detailin ini ajaran yang mana ajaran yang mana tapi kuncinya ada di 16 menuju kepada dan iya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapak kita jelas sekali dia kata ini ajaran Yesus yang kamu harus pegang ajaran Yesus yang harus kamu pegang PIC sebelum Yesus mati di kayu salib dia memberikan kesimpulan tentang semua yang diajarkannya kepada murid-muridnya sebuah pernyataan tentang diri dia sendiri sebuah pernyataan tentang dirinya dan apa yang harus dilakukan murid-muridnya dalam menghadapi tantangan dan menang atas dunia kita baca summary dari Tuhan Yesus dari semua ini sebelum dia doa buat murid-muridnya di Yohanes 2.17 kita lihat Yohanes 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ketiga-tiga agak panjang dikit gak apa-apa ya PIC ya ayat 25 katakan kayak gini semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadamu pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak sebab Bapak sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah ayat 28 ini penting banget dikatakan aku datang dari Bapak ini pernyataan Yesus aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak lalu murid-muridnya pas dengar perkataan Yesus berkata lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau gak pakai kiasan sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu karena itu kami percaya murid-muridnya ngomong bahwa engkau datang dari Allah tapi Yesus balik sama mereka percayakah kamu sekarang dia tanya percayakah kamu sekarang terus Yesus kasih tahu lihat saatnya datang bahwa sudah datang bahwa kami bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempat ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri namun aku tidak seorang diri sebab Bapak menyertai aku ayat 33 ini luar biasa sesuai dengan judul perikop daripada Yohanes 16 ayat 25 I have overcome the world dia katakan gini semuanya itu kukatakan kepadamu semua yang mana yang tadi yang di atas semua itu yang aku katakan apa yang dikatakan bahwa aku datang dari Bapak aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak percaya gak kamu sekarang semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku kenapa karena dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu gitu itu dengan kalimat aku aku telah mengalahkan dunia amin aku telah mengalahkan dunia PIC inilah yang menjadi pegangan atau kunci yang membawa kita kepada damai sejahtera ajaran Yesus sendiri ya bukan doktrin mana-mana tapi Jesus doktrin ya bukan doktrin GPDI bukan doktrin gereja A gereja B enggak Jesus doktrin ini summary daripada semua yang diajarin dia bilang ini loh aku aku datang dari Bapak aku datang ke dalam dunia aku tinggalkan dunia dan aku pergi kepada Bapak bicara soal doktrin apa sih ya doktrin adalah seperangkat prinsip atau keyakinan yang dipegang teguh oleh sebuah individu kelompok organisasi atau sistem pemikiran tertentu di dalam konteks agama doktrin merujuk pada ajaran atau keyakinan ini yang dianggap fundamental dan tidak bisa dipertanyakan oleh para pengadut so ini hal yang sangat esensi karena doktrin dapat menjadi panduan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai tujuan dan keyakinan yang kita pegang dan dapat kita pakai sebagai landasan untuk bertindak dalam berbagai situasi so perlu kita kuat di dalam pengajaran Yesus Kristus karena apa yang kita percaya bukan cuma sekedar kita harapkan tapi apa yang kita percaya akan membentuk apa yang kita hidupi bukan cuma sekedar apa yang kita harapkan tapi apa yang kita percaya dan doktrin Yesus Kristus ini membawa yang namanya kedamaian ya tanpa Yesus gak ada damai ya tanpa kita melakukan apa yang Yesus suruh lakukan gak ada damai jadi bukan apa yang gereja suruh lakukan bukan apa yang pemimpin rohanimu suruh lakukan tapi apa yang Yesus suruh engkau lakukan gak cuma tahu tapi melakukan apa yang dia suruh kita lakukan di bagian awal tadi saya sempat katakan pengenalan akan Allah serta Injil Kristus itu yang akan memberikan penghiburan besar bagi setiap kita yang percaya kepadanya amin pengenalan akan Allah serta Injil Kristus itu yang akan memberikan pengharapan yang besar bagi setiap kita yang percaya kepadanya we want peace amin dunia bergejolak dunia ber macam-macam tapi kita perlu damai sejahtera dan sukacita untuk kita bisa hidup menjalani kehidupan ini amin siapa yang ingin damai sejahtera boleh angkat tangan we want peace makanya Yesus benar-benar ngajarin apa sih Yohanes 16 ad 28 aku datang dari Bapak aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia aku pergi kepada Bapak dan semua apa yang dilakukan Yesus itu benar-benar memberikan sesuatu keyakinan kepada kita sebagai memberikan sebuah landasan kepada kita makanya kita gak cuma heboh ngerayain Natal gak cuma heboh ngerayain Jumat Agung dan Pasca tapi kita juga akan merayakan kenaikan dia puji Tuhan tahun ini udah namanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus jelas sekali hanya Yesus yang hidup dan naik ke sorga ya udah gak ganti udah gak pakai nama yang lain Yesus Kristus dan gak cuma naik gitu aja tapi dia berikan kuasa kepada saya dan saudara untuk apa pergi beritakan Injil dan kerjaan dia gak cuma sampai gitu dia gak cuma kasih kita kuasa dia datang nanti kali yang kedua amin jadi biahi si Yesus bukan cuma seorang guru yang terkenal dengan ajaran kebaikan dan kasih kok cuma terkenal dengan kayak gitu Mahatma Gandhi juga ngajarin kasih semua pemimpin agama dunia ngajarin kasih dan kita tahu agama-agama di dunia ini ngajarin baik tapi pernyataan Yesus di Yohanes 16 at 28 kalau kita bahasa Inggris warnanya merah keluar dari mulut Yesus sendiri he claimed he is God dia memproklamasikan bahwa dia adalah Tuhan dan kalau saudara masih gak percaya oh dia Tuhan gak ya oh dia apakah saudara kehilangan esensi daripada doktrin atau iman saudara kepada Yesus Yesus kasih semua timeline kehidupannya kepada kita semua dari dia lahir bahkan dari sebelum dari penciptaan sampai nanti kedatangan dia yang kedua kali semuanya adalah sebuah karya terbesar Tuhan buat saya dan saudara dimana-mana kapanpun di setiap nafas kita ada Yesus dalam setiap timeline sejarah kehidupan kita hidup kita yang cuma 70 tahun di atas itu kemurahan kalau kita masukin di sejarahnya Yesus bahkan dari sebelum penciptaan itu ada kita ada di dalam situ amin he claimed he is God inilah hal yang paling esensi yang harus kita percaya dan kita pegang maka setelah dia katakan hal tersebut dia tanya lagi sama murid-muridnya percaya gak kamu sekarang karena Yesus tahu tantangan dunia gak akan berhenti Yesus membeberkan kenyataan yang akan terjadi dan yang akan dihadapi murid-muridnya bahwa mereka akan dicerai-beraikan dan mereka pasti suatu waktu akan meninggalkan dia tapi Yesus berkata gak apa-apa mungkin kamu gak pernah pernah gak setia tapi aku tetap setia kepadamu bahkan di saat engkau gak setia aku tetap setia kata Tuhan Yesus berkata gak apa-apa aku gak seorang diri kok sebab ada Bapak yang menyertai aku dan inilah alasan Yesus mengatakan hal yang di atas dia katakan semuanya ini kukatakan kepadamu supaya engkau beroleh damai sejahtera di dalam aku kenapa karena di dalam dunia sebagai orang percaya kita gak lepas dari namanya penderitaan kita gak lepas daripada kesulitan kehidupan tapi ayat 33 diteruskan mengatakan kalimat tetapi kuatkanlah hatimu katakan kiri kananmu kuatkanlah hatimu kuatkan hatimu kita gak pernah tahu kehidupan orang mungkin di luar di sosial media dia looks fine keren seorang mungkin yang ada di Jordan datang dari Bali udah di warga Bali sekarang KTP-nya masih Jakarta kan oke KTP-nya masih Jakarta kalau lihat ya Instagram-nya Jordan wah kayaknya kok asik ya entrepreneur segala macam tapi coba lihat jurnal hidupnya juga gak gampang setiap orang alami yang namanya tantangan penganihayaan tetapi sekali lagi kuatkanlah hatimu kenapa karena aku telah mengalahkan dunia kata Yesus siapa yang mengalahkan dunia Yesus Yesus sudah datang mati bangkit naik memberikan kuasa dan akan datang kali kembali yang kedua kali dia yang telah mengalahkan dunia PIC sekali lagi katakan dia yang telah mengalahkan dunia kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan Yesus katakan pemberitaan salib memang bodoh bagi orang dunia tapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah sebuah kekuatan Allah Amen kita adalah sebuah kekuatan Allah kenapa PIC dalam kisah-kisah di Alkitab khususnya pahlawan-pahlawan iman kalau kita lihat dalam kitab Ibrani semuanya mengalami pertumbuhan rohani dan iman pada saat apa saat mereka berada dalam tekanan dan bagaimana mereka bisa bertahan dalam ketekunan iman mereka through the fire through the fire semua dia akan pahlawan iman karena mereka bisa bertahan dalam ketekunan dan dalam kekuatan kita secara secara umum pertumbuhan rohani kita itu akan bertumbuh pada saat kita mengalami badai dalam kehidupan kita sudah ingat prima hotbah bulan lalu ya murid-murid alami badai ya Yesus cuma tidur tapi pada waktu mereka bisa lewati badai bersama Yesus iman mereka roh mereka semakin hari semakin kuat seringkali PIC kita berpikir kita gak perlu Tuhan sampai kita menyadari hanya Tuhan yang kita punya ya seringkali kita pikir wah kita gak perlu Tuhan sampai kita nyadari hanya Tuhan yang kita punya gak lain kuatkan hatimu PIC karena Yesus Allah kita Tuhan kita dia telah mengalahkan dunia pertanyaan kepada murid-muridnya datang kepada kita hari ini percayakah kamu sekarang do you now believe do you really believe me kita suka gak percaya kalau orang gak pernah punya pengalaman ya wah gue bisa gini-gini pengalamannya apa tapi Yesus kasih resumennya Ibrani 14-16 karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu siapa yaitu Yesus anak Allah baiklah kita berpegang pada berpegang teguh pada pengakuan iman kita amen itu tadi Yesus datang Yesus iman kita gak dibangun di atas sebuah hayalan PIC kita merayakan semua peristiwa-peristiwa besar untuk apa untuk kita bisa meyakini bahwa iman kita gak dibangun di atas sebuah hayalan tapi ada sebuah kenyataan bahwa ada Yesus yang datang mati bangkit naik ke sorga memberikan kuasa bagi kita dia iman besar kita bukan iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa pegeleri sempat ambil ayat ini sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya saya gak lama lagi PIC tapi inilah yang jadi alasan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan seluruh iman perjalanan jurninya Tuhan Yesus yang memproklamirkan dirinya adalah Tuhan itu memberikan hal yang kuat di dalam hidup kita sebagai orang percaya yang memegang dokternya Yesus yang memegang iman di dalam Yesus apa sih yang kita dapat dari semua hal yang Tuhan Yesus lakukan ada banyak tapi hari ini ada dua yang kita dapat secara cepat yang pertama kita punya identitas di dalam Kristus kita punya identitas kita di dalam Kristus kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita memberikan kita identitas yang kuat sebagai anak Allah amin berapa banyak saudara adalah anak Allah boleh yang kata kan yang percaya katakan amin ya PIC dunia dapat berupaya memanipulasi saudara mengecoh saudara dan menggoyahkan identitas saudara tetapi kalau kita mengerti mengenal Tuhan yang sudah ada dalam sejarah kehidupan kita juga identitas kita itu gak akan mudah digoyakan ya makanya kalau kita dibaptis tulisan di PIC maksudnya proclaiming Christ so kita bisa proclaim iblis kamu gak punya hak atas hidupku lagi ya tanggal sekarang aku memproklamasikan diriku adalah milik Kristus ya dan apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib itu adalah sebuah sebuah hal yang benar-benar luar biasa dimana ada sebuah pertukaran kita dapat sebuah identitas kita yang harusnya gak layak kita dibenarkan kita dikuduskan karena salib makanya Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 14 tetapi aku sekali-kali gak mau bermegah selain katakan selain ya kalau bahasa hari-harinya kamu gak boleh sombong kamu gak boleh bermegah tapi selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalikan bagiku dan aku bagi dunia pemberian salib kebodohan bagi dunia tapi buat kita gak cuma pakai kalung salib gak cuma pakai tanda-tanda atribut salib tapi salib pekerjaan salib Kristus ada jadi bagian dari kehidupan kita itu yang membangun identitas kita dari dunia bukan talentamu bukan sosial statusmu bukan achievementmu bukan latar belakangmu karena dunia akan mengendalikan kita karena dunia dapat mengambilnya sewaktu-waktu mau sekaya apapun saudara mau seberhasil apapun saudara mau seterkenal apapun saudara dalam hitungan detik Tuhan dan dunia itu bisa mengambilnya sewaktu-waktu kuatkanlah hatimu kenapa? karena selain identitas di dalam Tuhan semua pekerjaan karya Yesus bagi saya dan saudara dalam sejarah kehidupan kita itu menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi saya dan saudara amen itu membuat kita mengingat kasih Tuhan dia datang dia mati dia bangkit dia naik dia dia kasih kuasa dia datang kembali hanya menunjukkan apa sih? kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita amen makanya Paulus di dalam Roma fasad 8 sudah bisa baca dari ayat 31 sampai ayat 30 39 tapi saya ingin highlight ayat 37 sampai 39 Paulus katakan kayak gini tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang amen yang menang katakan amen tapi oleh dia yang telah mengasihi kita so kita menang bukan karena kekuatan kita bukan karena talenta kita bukan karena achievement kita sosial enggak oleh dia yang telah mengasihi kita oleh dia yang sudah datang mati bangkit naik memberikan kuasa dan datang kembali bagi kita sebab aku yakin dan sebaiknya itu jadi kata-katanya kita juga bahwa baik maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita percayakah saudara bahwa dia mengasihi engkau ada berapa banyak kita seringkali gagal percaya dia Tuhan yang mengasihi kita dan kita dengan gampang yang berkata Tuhan gak sayang sama gue Tuhan lebih sayang sama dia tapi hari ini pada engkau bisa melihat semua karya Tuhan engkau bisa percaya bahwa engkau punya identitas yang kuat di dalam Kristus gak bisa digoyahkan dan engkau bisa lihat kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua berani percaya meskipun engkau sedang alami hal-hal yang susah hari-hari ini berani percaya dan berkata Tuhan aku anakmu aku percaya engkau mengasihi aku daripada kalian kata-kata galau katakan kepada Tuhan Tuhan aku percaya aku anak Allah aku percaya engkau mengasihi aku seperti Sadrak Mesak Abid Migu di gambar ini dia bilang Tuhan ku Raja meskipun Tuhan nanti yang aku sembah itu gak menyelamatkan aku dari dapur api aku tidak sekali-kali pun akan menyembah patung yang Tuhan buat tidak sekali-kalipun aku akan menyembah meskipun Tuhan yang aku semua gak berselamatkan aku dari dapur api aku tidak akan goyah imanku saya minta intimately non boleh maju ke depan saya tutup dengan satu cerita yang terjadi sekitar tahun 2015 cerita tentang Andrew and Nuran so dua orang ini warga negara Australia jadi pembicaraan di Indonesia tahun 2015 saat mereka menerima hukuman mati di Nusa Kambangan dan mereka selama 10 tahun dipenjara di penjara kerobokan di Bali karena terlibat dalam penyelundupan heroin ya di akhir hidup mereka mereka dikenal sebagai the pastor and the painter saya dengar cerita ini dari orang yang ada di tengah yang ini ya namanya Matius Arief di penjara Matius Arief adalah kepala dari satu rumah peribadaran dimana dia adalah anak pemuka agama anak pemuka agama dari saudara saudara sepupu kita bukan sepupu ya saudara saudara kita mereka di penjara itu benar-benar benar-benar apa ya lain arah udah ekstrim satu Andrew Cater dia gak terlalu percaya Tuhan Yesus tapi pada waktu dia di penjara dan terima death penalty salah orang hamba Tuhan menjangkau dia ya teman dia masa kecilnya menjangkau dia dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus dan dia bertumbuh belajar Alkitab dan akhirnya dia sampai sekolah ya dari penjara dan dia diorden jadi seorang pastor pengikutnya banyak sekali di penjara ya dan Matius Arief namanya tadi bukan Matius namanya M yang lain ya Arief ya itu benar-benar musuh dia dalam penjara kerobokan tapi satu waktu Tuhan datang melawat si Matius Arief satu malam dia kata kamu harus ketemu si Andrew ngobrol sama dia karena mereka terkenal dua yang saling bertentangan dua keyakinan satu anak pemuka agama dan satu orang yang baru terima Tuhan Yesus bertobat dan lagi berapi-api singkat cerita perjumpaan mereka akhirnya Matius Arief sebelum namanya jadi Matius terima Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Andrew Chan di penjara Andrew bukan cuma membatis satu orang tapi ada puluhan bahkan diperkirkan sampai ratusan narapidana yang ada di penjara kerobokan ya sementara Myuran yang tadinya juga tidak percaya Tuhan akhirnya mulai terima Tuhan Yesus dan dia belajar ngelukis di penjara ya dan dua orang ini menjadi sohib yang kental sekali di buku ini adalah foto terakhir mereka sebelum mereka akhirnya 2015 permohonan mereka untuk minta grasi ditolak oleh pemerintah Indonesia ya dan akhirnya tanggal 29 April 2015 Andrew dan Myuran itu akhirnya di eksekusi di Nusa Kambangan ya ada begitu banyak usaha dilakukan berkata bahwa mereka sudah berubah ya mereka sudah menolong begitu banyak orang bahkan Matius Arief memberikan surat terbuka karena dia sudah keluar dari penjara duluan dia benar-benar menulis surat terbuka pada pemerintah Indonesia berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Andrew di penjara itu luar biasa dan semua sudah lihat hasilnya tapi untuk satu dan lain hal pemerintah Indonesia menolak membatalkan hukuman mati mereka jadi berita yang besar di Australia dan akhirnya the pastor and the painter ini mengalami eksekusi 29 April 2015 menariknya sudah bisa lihat wawancar ada seorang pastor yang mendampingi mereka dan cerita daripada Matthew sendiri mereka ada delapan orang atau enam orang saya lupa yang sama-sama dan dalam dalam eksekusi tersebut semua orang minta konsul sama Andrew ada keluarga yang berusaha untuk menghibur justru mereka kata bukan kita yang menghibur dia dia yang menguatkan kita singkat cerita mereka menghadapi regu tembak biasanya ditutup matanya ya ditutup matanya tapi mereka menolak untuk ditutup matanya dan tau gak saudara waktu enam orang ini yang balinain cuma dua orang ini yang lainnya itu orang lain waktu mereka sedang berjalan regu tembak ada satu orang yang di luar keyakinan itu berkata aku harus ngapain ini Andrew udah kamu jalan aja sama kita ayo nyanyi sama-sama so malam sebelum paginya mereka di 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 eksekusi Andrew punya privilege banyak sekali yang sayang sama dia penjara kepala penjara sampai bersaksi untuk kebebasan Andrew tapi ditolak dan pada waktu mereka sedang berjalan dalam regu tembak semuanya nyanyi bless the lord oh my soul oh my soul dan satu perkataan yang terkenal dia katakan manusia atau dunia mungkin bisa mengambil jiwaku mengambil tubuhku tapi mereka gak bisa mengambil jiwaku kami ketemu dengan Matius Arief sekitar 3-4 tahun Eca tau orangnya ya di Gorontalo Eca mungkin dengar kesaksianya langsung dari Matius Arief saya baru ketemu dia dan dia baru baptis puluhan orang di laut di Gorontalo dan semua orang bukan percaya dan di bawah pelayanan Matius Arief ini sekarang ada ribuan orang mereka berdoa kepada Tuhan Yesus it's not about attribute the way you dress the language that you use tapi soal hatimu yang percaya kepada Tuhan tetap harus punya keyakinan dari apa yang Tuhan kerjakan semua orang berharap ada mujizat pada waktu mereka ditembak ada satu wanita yang lolos tapi Andrew dan Nuran mereka mati tanggal 29 April 2015 tapi pada saat saya ketemu Matius Arief saya melihat apa yang ditabur oleh mereka kasih yang ditabur oleh mereka iman yang ditabur oleh dua orang yang ditolak dunia ditolak dunia tapi di mata Tuhan seperti janji Tuhan aku akan membuat engkau untuk membawa kemuliaan Tuhan biaya kalau hari ini hidupmu gak lebih buruk daripada Andrew dan Nuran artinya you have a chance you have a chance untuk benar-benar membangun iman yang lebih kuat lagi dalam Tuhan untuk bisa terhindar daripada segala macam tantangan dunia ini gak ada cara yang lebih sempurna daripada berpegang teguh dan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupanmu bukan cuma saat dia lahir bukan hanya pada saat dia mati bukan saat dia bangkit bukan saat dia naik itu dia berikan kuasa saat dia datang tapi keseluruhan karya Tuhan itu adalah sebuah kasih karunia yang tersedia buat saya dan saudara jadi generasi yang berpegang teguh kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan dunia bisa menggoncang engkau tapi dunia gak akan bisa memisahkan engkau dari hadirat Tuhan mari bangkit berdiri di gambar selanjutnya mungkin bisa kasih lihat dulu jangan taruh ini di balik lukisannya nyuran semua yang ditembak hari itu semuanya tulis kayak gitu kan makanya tulis God bless Indonesia Jesus always love you until the eternal life ada I'm covered with the blood of Jesus Christ satu hati satu rasa di dalam cinta luar biasa hari ini PIC yuk jangan jadi murid jangan jadi anak Tuhan yang gampang belajar kenal pribadi dia karena apa yang kita harapkan apa yang kita percaya itu yang akan membuat apa yang kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari otomatis itu akan terjadi amin lebih daripada berkat kesembuhan mujizat apapun buat Tuhan itu hanya perkara yang kecil jangan teriming-imingi ikut Tuhan hanya karena mujizat dan berkat tapi lihatlah satu gambar yang lebih besar lagi bahwa dia Tuhan yang mengerjakan dan memberikan kasih karun yang luar biasa ada sebuah undangan buat kita untuk datang dengan berani kepada dia yang besar amin mari kita sebut tutup mata kita kita nyanyi pujian ini kau tetap Allah betapa dasyat engkau Tuhan pencipta segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan tak terselami pikiranku tak terukur panjang setiamu dulu sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan ku sembang engkau Yesus hanya engkau alat di hidupku tiada yang lain hanya engkau Tuhan hanya engkau Tuhan selamanya kau tetap alat walau dunia semua semua bergocat tak tergoyakkan kau tetap Allah terima kasih terima kasih firman Tuhan bahwa apa yang engkau percaya akan membentuk apa yang engkau hidupi. Engkau bisa melihat karya Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kita. Dia lahir, dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia naik ke sorga. Dia memberikan kuasa bagi kita. Mempersiapkan tempat bagi kita dan kembali ke dalam dunia untuk menjemput kita. Kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah dan setiap apa yang dia ajarkan dengan benar. Jangan jadi generasi yang cuma suka dihibur dalam label kekristenan. Jangan jadi orang Kristen yang cuma kejar berkat tanpa kenal siapa sumber berkat itu. Jangan jadi orang Kristen yang cuma kejar kesembuhan, kejar mujizat. tapi gak kenal siapa sumber yang memberikan mujizat dan kesembuhan itu. Mari kenal Tuhan yang membuat suatu karya yang begitu besar buat saya dan saudara. Dimana dalam histori hidup kita, kita ada di dalamnya. Tuhan gak pernah melepaskan melepaskan pandangannya atas hidup saya dan saudara. Hari ini percayalah bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah segala galanya buat saya dan saudara. Walau badai bergelombang, tapi saat kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara atas kehidupanku dan kehidupanmu, maka hari ini damai sejahtera dan kebenaran yang dikerjakan roh kudus boleh memerintah dalam hatimu. Dan kau bisa berjalan tegak di dunia ini. Dan kau bisa bermegah karena salib Kristus. Karena kasih Yesus. Karena kuasa Yesus. Ada dalam kehidupanmu. Hari ini berapa banyak yang kau dengar firman Tuhan mau berkata Tuhan apapun yang terjadi engkau tetap Allah bagiku. Tidak sekalipun aku meragukan engkau. Tidak akan sekalipun aku mundur dari engkau. Berapa banyak saudara yang berani mau mengatakan dan mengangkat tangan dari Tuhan. Tidak sekalipun aku akan meninggalkan engkau. Berapa banyak saudara bisa berkata sama seperti Paulus katakan bahwa baik maut baik hidup atau apapun juga tidak ada yang dapat memilakan aku dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berani mengambil sebuah langkah untuk percaya kepada dia yang sudah memberikan identitas atas kehidupan dan memberikan kasihnya yang begitu besar atas engkau. Kalau engkau benar-benar percaya hal ini saat semua mata tertutup sama semua kepala tertutup maukah dengan iman kau mengangkat tanganmu bersama-sama dengan ku dan berkata Tuhan apapun yang terjadi tidak satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah kau bisa mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dihadapan Tuhan hari ini kau bisa menyembah kepada Tuhan satu menit ini sembah dia terkata Tuhan nyatakan pernyataan pribadimu hanya kepada dia hari ini Haleluya ku sembah engkau Yesus hanya kau ya ini jadi doa kita yuk ala di hidupku tiada yang lain hanya kau hanya engkau Tuhan selamanya kau tetap alam walau dunia semua bergoncang tak tergoyakkan kau tetap alam ku sembah engkau Yesus hanya engkau alam hidupku tiada yang lain hanya kau hanya engkau Tuhan selamanya kau tetap selamanya walau walau dunia semua bergoncang tak tergoyakkan kau tetap alam ku ku sembah engkau Yesus hanyakan 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 hidupku walau walau dunia semua bergoncang tak tergoyakkan kau tetap kau tetap alam kau tetap alam kau tetap alam Haleluya, 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 haleluya Engkau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan hari ini Engkau setiap mulut-mulut yang menyatakan pernyataan iman kepadamu hari ini Engkau tetap Tuhan Apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan Tidak sanggup untuk memisahkan hidup kami daripada kasih-Mu Tuhan Hari ini kami percaya kasih dan kuasa Tuhan Ada bersama-sama kehidupan kami dalam setiap detak nafas hidup kami Tuhan Kami percaya Tuhan ada dan gak pernah tinggalin kami Hari ini Tuhan Saat kami pulang nanti Tuhan, kami boleh berjalan dengan kepala yang tegak Tuhan Kami tidak hidup dalam intimidasi kuasa Iblis dan dunia ini Tapi kami boleh benar hidup dalam kasih karunia Tuhan Dan kami boleh mengisi setiap keselamatan yang kau berikan Tuhan Dengan berjalan sesuai dengan firman dan berpegang kepada ajaran yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan Hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Kami percaya Tuhan firman-Mu ada dalam hidup kami Dan kami tinggal di dalam firman-Mu Dan biarlah berkat daripada Allah Bapak Kasih yang dari putramu Yesus Penyertaan perlindungan kuasa roh kudus Jadi bagian hidup kami semua Di saat apapun yang kami hadapi Tuhan Engkau memberikan kami kemenangan Bahkan lebih daripada pemenang Jadi bagian hidup kami Kami terima ya Berkatmu Tuhan hari ini dengan iman Dalam satu nama yang hera itu Nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya katakan Amen Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Salahkan haleluya Lebih keras lagi biaya Salahkan haleluya Tuhan berkati kita semua Ibadah sudah selesai Ini waktunya kita berfellowship Jangan lupa Kasih link saudara Dan tukarkan dengan tote bag Di samping Dan selamat liburan Buat yang liburan Hati-hati di jalan Di darat, laut, udara Enjoy your holiday with family God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sentai jumpa di video selanjutnya Ibadah Terima kasih. 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 Terima kasih.